Pemirsa setelah 41 jam bertahan di atas tower setinggi 50 meter, akhirnya Lansia Pemanja Tower bersedia turun dan dibantu oleh petugas wilayah berjalan dramatis di tengah rintik hujan dan kabut yang terjadi di lokasi kejadian. Agus Woro atau yang biasa dipanggil Agus Tower, Lansia Pemanja Tower Radio Komunikasi milik Dinas Kehutanan Kabupaten Ngada, akhirnya menyerah dengan kondisi alami yang dingin serta hujan yang mewarnai aksi tidak terpujinya, sehingga membuat banyak masyarakat kota Bajawa menjadi kecewa dengan perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri serta orang lain. Sempat bertahan selama 41 jam di atas tower dan menginap semalam dengan kondisi hujan serta angin kencang, akhirnya dibantu petugas keamanan Agus bersedia turun dengan menggunakan alat keselamatan secara perlahan dengan disaksikan oleh masyarakat yang memenuhi jalan raya serta halaman depan kantor Dinas Kehutanan. Dalam video amatir terlihat petugas di tengah hujan rintik dan cuaca mendung berupaya menurunkan pelaku ini secara hati-hati agar tidak jatuh akibat kondisi tower yang licin. Proses evakuasi yang sangat dramatis ini berjalan kurang lebih 40 menit dan langsung dievakuasi menuju kendaraan Polres Ngada yang sudah menanti. Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto menjelaskan, aksi panja tower merupakan perbuatan yang tidak bagus serta berharap tidak akan terjadi lagi hal semacam ini di Kabupaten Ngada karena menjadi contoh yang tidak baik serta membahayakan diri sendiri serta keselamatan orang lain. Negosiasi kemudian kami juga menghubungi keluarga dari yang bersangkutan bahwa memang betul yang bersangkutan bukan pertama kali melakukan aksi panja tower bahkan sudah sampai ke Jakarta melakukan aksi panja tower tersebut. Pukul 18.30 sekali lagi setelah melakukan negosiasi akhirnya yang bersangkutan agus tower tersebut bisa kita evakuasi untuk turun ke bawah dengan meminta bantuan ataupun memberdayakan masyarakat yang bisa memanjat tower tersebut khususnya yang mempunyai keahlian memanjat tower tersebut. Jadi setelah yang bersangkutan turun dari tower kita amankan kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan terhadap yang bersangkutan. Kita datangkan dokter kemudian tim kesehatan dari jajaran Pores Ngada untuk pemeriksa kesehatan. Alhamdulillah untuk kondisi yang bersangkutan karena sudah 41 jam tidak makan dan minum hanya merasa lapar dan dehidrasi karena tidak makan dan minum. Namun secara medis sudah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan sehat dan kami kembalikan kepada keluarga korban tersebut. Pelaku selanjutnya diamankan ke Pores Ngada serta mendapat bimbingan psikologi dan nasehat agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Dengan membuat surat pernyataan disaksikan oleh kasat intel Pores Ngada sebelum dikembalikan ke keluarga yang sudah menjemput pelaku. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT.